Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel Riyanoposor channel yang bagus tempe oke dalam kesempatan video kali ini kita akan membuat alat centak tempe ini seperti ini penuhnya oke simak videonya jangan lupa subscribe karena subscribe anda sangat penting bagi kami dalam berkarya membuat video-video berikutnya dan subscribe itu gratis terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys kita sudah sampai ke TKP nih kita akan buat alat centak tempe ukuran plastik 11 nih 0,03 11 cm oke jadi kita akan membuat ukuran 11 cm kita akan bagi panjangnya 7 dan lebarnya 4 cm ini nah kita sudah ada baloknya nih ini yang akan jadi ukuran 7 cm yang ini nih ini papan tripleknya untuk alas pinggirnya oke sekarang kita ukur papan baloknya nih ini sekitar ukuran 7 cm harus dikasih toleransi sedikit ya sekitar 2 milian gak apa-apa biar kalau dicetak gak sobek plastiknya misalnya pas 7 tambah 4 kan 11 cm jadi kalau tempe isinya penuh ntar kalau pas akan sobek anu plastiknya jadi kita beri toleransi sedikit nih 7 lebih 2 mililah gak apa-apa biar longgar sedikit oke guys kita ukur dulu kita garis pakai speedle oke kita kita teliti lagi kita buat 2 bagian ya guys oke kita garis lagi nah ini kita tambah 2 bagian oke guys kita kergaji aja langsung kita pakai seperti ini ini harus lurus ya guys oke 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 selamat menikmati oke guys kita ukur papan tripleknya nih buat alas pinggir-pinggirnya nah kira-kira 7,5 cm ini besarnya kira-kira lebar alasnya selamat menikmati oke guys kita gergaji aja dulu nih kita selesai ukurnya terpakan tripleknya oke kita gergaji terus sudah selesai seperti ini oke guys tadi kepanjangan kita buat yang lebih kecil lagi biar simple sekitar 16,5 cm atau 17 cm guys kita potong lagi aja biar ringkas oke kita potong kita potong gergaji-gergaji oke gergaji terus sudah selesai oke guys kita akan ukur tingginya ini ini terentara menjadi menjadi lebar ini temennya sekitar 4 cm ini nah leb lebarnya 4 tanjangnya 7 oke kita ukur dulu nih seperti ini kita ukur pakai spital ada 2 bagian ada 2 bagian alas pinggirnya ini oke kita garis dulu nah sudah selesai sudah selesai kita selotip dulu guys biar permukaan lebih rata dan ntar kalau buat cetak tempe gak habis kemakan papan tripleknya ini guys biar gak gesek-gesek ntar habis aus ibaratnya kita kasih 2 juga oke guys kita untuk menempelkannya pakai double tip seperti ini kira-kira nah kiri kanan kita tempelkan double tip oke kita rekatkan ke alas tripleknya nah seperti ini kiri kanan samping kita lepaskan double tip oke kita rekatkan keduanya nah seperti ini lalu kita paku oke guys seperti ini kira-kira jangan lupa subscribe-nya ya guys biar kami semangat lagi buatnya oke kita dobelin lagi biar kencang nah kira-kira seperti ini oke guys kita sudah selesai ini kita uji coba hasilnya kita cetak tempenya telesepkan pinggir-pinggirnya pakai ujung jari ini oke seperti ini kira-kira seperti ini harus pakai alat bandu sebelahnya guys biar penduknya menjadi kotak nah kira-kira seperti ini oke guys seperti ini kira-kira ya oke terima kasih